Ketika petir menyambar, bab 3, makhluk pengubah wujud dari Panggau Libau. Laja meletakkan kedua tangannya di jendela rumah panjang dan mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat pemandangan di luar. Matahari terlihat bersinar di balik lapisan tebal pohon palem hijau transparan yang menjulang tinggi di sekeliling rumah panjangnya, Panggau Libau. Dia mengalihkan pandangannya ke arah timur, matanya mendapati hutan hijau subur di sepanjang bukit, di mana rumah panjangnya berdiri. Teras batu kapur kekuningan berjejer rapi di sepanjang sisi bukit, dari puncak menurun hingga ke sungai jernih di dasar sana yang memisahkan rumah panjangnya dengan rumah panjang gelong di puncak bukit sebelah. Semua kelihatan baik-baik saja dari tempatnya berdiri, tapi dia tahu ada yang tidak beres. Sudah cukup lama keadaan ini berlangsung, dia tahu sebab dia bisa merasakannya dan dia telah melihat tanda-tandanya. Udara menjadi semakin panas di siang hari dan semakin dingin di malam hari. Air hujan yang turun dari langit tidak semurni dulu, rasanya berbeda. Perubahan itu menyiksa ikan di danau dan pepohonan di hutan. Pola cuaca berubah secara drastis sehingga sulit untuk menanam tanaman seperti dulu dan tetap memperoleh hasil panen yang baik. Dan yang lebih penting lagi, mereka semakin lemah. Ia dan kaumnya yang tinggal di rumah panjang Panggau Libau dan gelong mengandalkan alam untuk mendapatkan energi sumber kekuatan mereka. Semakin murni udara, air dan tanah di sekitarnya, semakin kuat mereka. Kaum mereka memang dari mulanya memiliki kekuatan istimewa semenjak mereka berwujud di dunia ini. Tetapi ini sudah berubah. Perubahan tersebut terjadi begitu lambat sehingga mereka tidak menyadarinya. Beberapa di antara mereka sadar, namun menganggap hal ini tidak penting. Bagaimanapun, mereka masih tetap kuat meski tidak sekuat dulu. Dengan berakhirnya hari-hari pertarungan mereka, perubahan ini tidak menjadi suatu masalah. Namun pagi ini, untuk pertama kalinya, penghuni tertua di Panggau Libau, Apeloi, Begitu mereka memanggilnya, lenyap begitu saja, dia tidak mengubah dirinya menjadi wujud lain. Sebuah keterampilan yang mampu dilakukan oleh kaumnya, itulah alasan mengapa mereka disebut pengubah wujud. Kali ini, Apeloi menghilang total. Energinya telah hilang dan tidak satupun dari mereka yang dapat melacak keberadaannya di manapun, tidak di langit tempat mereka tinggal, di langit tingkat atas, atau di alam di bawah mereka. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah kewujudan mereka sebagai pengubah wujud. Menurut pendapat dia, Apeloi telah meninggal. Oh, tentu saja mereka dapat meninggal. Banyak dari mereka telah meninggal. Bagaimanapun juga, mereka bukan makhluk abadi. Mereka hanya berumur sangat panjang apabila dibandingkan dengan makhluk fisik di alam bumi di bawah. Mereka meninggal jika musuh memenggal kepala mereka. Itu adalah satu-satunya cara untuk membunuh seorang pengubah wujud seperti dia. Dengan memisahkan tubuh dari kepala, sehingga energi dari kepala tidak dapat disalurkan ke seluruh bagian tubuh. Selama kepala masih menempel pada tubuh, mereka dapat memanipulasi energi untuk mengubah wujud, agar dapat bertahan hidup, tidak peduli seberapa parah luka yang mereka derita. Kemampuan mereka untuk berubah wujud berbeda-beda sesuai dengan besarnya energi individu yang mereka punyai sejak lahir. Yang terlemah di antara mereka hanya bisa berubah menjadi satu wujud tertentu, biasanya wujud manusia tertentu. Wujud padat yang harus mereka ambil setiap kali mereka turun ke alam bumi di bawah. Semakin besar kekuatan energi mereka, semakin banyak wujud makhluk hidup yang bisa mereka ambil, dan semakin banyak elemen alam yang bisa mereka manipulasi. Apapun wujud yang mereka ambil, mereka selalu dapat merasakan energi kaum mereka sendiri dan dapat menemukan lokasinya. Apelohi tidak memiliki terlalu banyak energi pada awalnya, dan dia sudah sangat tua, jadi tentu saja usia membuat energinya melemah. Tep saja, lenyap begitu saja, seharusnya dia tidak meninggal dengan cara seperti itu. Laja menghela nafas, dia berbalik untuk melihat ke interior dalam rumah panjangnya. Matanya menyapu sepanjang beranda umum yang mereka panggil, Panggau. Panggau di rumah panjangnya sangat panjang. Tempat itu dipenuhi para lelaki yang duduk bersila dan berdebat tentang apa yang terjadi pada Apeloi. Lebih jauh ke ujung, di beranda umum yang mereka panggil Ruai, para perempuan berkumpul di depan ruang keluarga Apeloi. Beranda Ruai yang paralel dengan beranda Panggau dipisahkan oleh 17 baris tiang besar. Ruang keluarga Apeloi atau bilik Apeloi merupakan pintu ke-81 dari sisi kiri dari 170 bilik paralel di rumah panjang Panggau Libau. Dari tempatnya berdiri, dia bisa mendengar beberapa wanita menangis bersama anggota keluarga perempuan Apeloi. Beberapa anak-anak sedang bermain dengan tenang di sekitar Ruai. Mereka mengerti bahwa di saat berduka seperti ini, mereka hanya boleh dilihat, bukan didengar. Pandangan Laja terhenti pada tengah-tengah Panggau yang kosong, tempat ia biasa menemukan Keling duduk di depan biliknya. Keling, sepupunya, adalah ketua rumah panjang Panggau Libau. Laja sangat ingin berbicara dengan Keling tentang Apeloi. Dia mempertimbangkan apakah hilangnya Apeloi cukup penting untuk memanggil pulang Keling dari perjalanannya ke alam bumi. Beberapa hari yang lalu Keling membawa adik angkatnya, Sampurai ke alam bumi di bawah. Sampurai adalah makhluk belasteran, setengah raksasa, setengah pengubah wujud. Akhir-akhir ini kegelisahannya terlihat nyata, sehingga Keling memutuskan untuk mengajaknya turun ke alam bumi untuk berburu. Sampurai yang gelisah tanpa ada kegiatan yang jelas adalah sumber timbulnya keributan. Dia tahu itu lebih dari siapapun. Laja mengerutkan alisnya ketika dia menyadari bahwa Sampurai, seperti mereka semua, semakin melemah. Saat energi pengubah wujudnya berkurang, sisi raksasanya semakin merajalela. Raksasa atau antugerasi adalah makhluk yang sepenuhnya dikuasai naluri. Laja meringis. Bahkan semasa kekuatan energi pengubah wujudnya masih sangat dominan. Sampurai harus berjuang keras untuk mengekang naluri raksasa dalam dirinya. Terkadang nalurinya berhasil menyelinap keluar dan membawanya ke dalam berbagai macam masalah. Menyeret semua yang ada di dekatnya untuk ikut terlibat. Sebenarnya, sifat Sampurai yang terdorong oleh naluri itulah yang membuat Keling memutuskan untuk memindahkan mereka semua ke langit. Jauh dari tempat tinggal mensia atau manusia di alam bumi, di mana kaumnya dulu tinggal. Kalau dia mau betul-betul jujur, bukan hanya perangai Sampurai yang menjadi sumber masalah. Mereka semua terkenal sangat mudah terbawa emosi. Walaupun Sampurai lah yang selalu memulai pertarungan di antara mereka. Mensia yang tidak tahu apa-apa tentang pertarungan mereka menderita akibatnya, terutama ketika mereka mengubah keadaan bentang darat. Di medan pertempuran mereka, pohon, bukit, gunung, dan sungai berterbangan dan bertaburan tak tentu arah. Pertarungan mereka menyebabkan banyak kerusakan pada rumah, sawah, dan lahan peternakan mensia. Mensia berbondong-bondong mencari Keling, mendesak agar dia membereskan apa yang sudah teracak-acak. Hal ini sangat sering terjadi, sampai Keling Bosan membereskan kekacauan di bumi dan memutuskan untuk memindahkan kaum mereka ke langit, menjauh dari kediaman mensia. Mereka jarang turun ke alam bumi setelah itu, semakin jarang lagi seiring berjalannya waktu. Hampir tidak pernah terjadi akhir-akhir ini. Mereka tidak perlu melakukan itu. Mereka tidak memerlukan mensia untuk hidup. Pada awalnya, mensia memerlukan mereka. Memanggil mereka ke alam bumi untuk meminta bantuan ini dan itu. Tapi mereka semakin jarang melakukan hal ini. Dan dia tidak ingat kapan terakhir kali mereka meminta tolong. Sekarang ini, kaumnya dan mensia menjalani kehidupan yang benar-benar terpisah. Mengurus hidup mereka masing-masing. Lamunanya tiba-tiba terganggu oleh alunan bunyi gong dari rumah panjang gelong. Laja kaget dari alunannya. Itu adalah panggilan darurat. Alunan seperti itu menandakan bahwa bantuan diperlukan, biasanya karena musuh menyerang mereka. Suara alunan gong kembali terdengar. Ketika itu, semua lelaki dewasa di Panggau Libau sudah keluar dari bilik masing-masing dan berkumpul di Panggau, siap untuk bertempur. Karena keling, sang ketua rumah, tidak ada. Mereka semua menunggu instruksi dari Laja. Dia bergegas lari ke biliknya untuk mengambil perlengkapan perangnya. Dia perlu memimpin mereka semua pergi ke rumah panjang gelong, bersambung.